Halo bro, balik lagi ke channel kami. Nah bro, baru-baru ini sutradara Transformer Rise of the Beast, yaitu Stephen Koppel, akhirnya merilis foto-foto kendaraan Transformer ini melalui foto yang diunggah di akun Instagramnya. Dia membocorkan bagaimana tampilan desain kendaraan dari Paksi Autobot dan Paksi Terrorcons. Namun selain kedua Paksi ini nantinya bakal ada Paksi lain juga bro, yaitu Paksi Maksimal yang merupakan keturunan dari Autobot dan Paksi Predacons yang merupakan keturunan dari Decepticons. Nah, kedua Paksi ini nantinya akan mengambil bentuk hewan, reptil, atau amphibie. Pastinya bakal keren banget kan bro? Nah bro, menurut info yang saya dapat bahwa film Transformer Rise of the Beast ini akan menceritakan dua orang arkeolog yang secara tidak sengaja mereka terlibat dalam konflik antara tiga klan Transformer, yaitu Maksimal, Predacons, dan Terrorcons. Nah, film ini nantinya akan memiliki latar waktu berselang tujuh tahun setelah peristiwa Bumblebee 2018 lalu. Dari foto yang tersebar di Instagram ini, kita bisa melihat Paksi dari Autobot yang bakal dimunculkan. Oke bro, nanti kita bahas satu-satu kendaraan yang bakal muncul di Paksi Autobot dan Terrorcons ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, tolong bantu like dulu ya bro, biar kita tetap semangat dan selalu eksis. Kalau sudah, mari kita bahas. Yang pertama ada Optimus Prime. Optimus Prime masih mengambil bentuk truk kabin Creekliner yang tentunya ada di dunia nyata. Mobil ini diproduksi di Amerika sebagai kendaraan andalan selama beberapa dekade. Optimus Prime mendedikasikan dirinya untuk berjuang membela kebenaran di Cybertron, bumi, dan juga alam semesta. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan juga dihormati oleh semua anggota Autobot dan sebagian dari Decepticons. Di dalam dadanya tersimpan sebuah benda mistik yang kemudian dikenal dengan nama Autobot Metric of Leadership. Sejarah awal terciptanya nama Optimus Prime ini. Pada awal sejarahnya sekitar 9 juta tahun yang lalu, saat masa keemasan Cybertron. Optimus dikenal dengan nama Orion Vex, seorang robot muda yang tekun, rajin, serta berkepribadian baik. Orion mengaku bahwa dirinya mengagumi Megatron dan para anak buahnya. Dikarenakan grup Decepticons mempunyai kelebihan yaitu mereka bisa terbang. Namun Megatron saat itu mencoba merebut energi dari gudang milik Orion ini. Ternyata menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Ia akhirnya membunuh Orion tanpa diduga. Kelompok Ariel Bots yang dikirim oleh Megatron ke masa lalu bertemu dengan mayat Orion. Mereka lalu mencoba menyelamatkan Orion ini dengan mendatangkan Alpatrion dan meminta Alpatrion untuk memperbaiki Orion. Pada awalnya Alpatrion menolak karena bengkel di perbaikannya sudah penuh dengan para prajurit. Namun karena pihak dari Ariel Bots terus memaksa. Akhirnya Alpatrion memutuskan untuk merakit ulang Orion Vex dengan memberi nama baru kepadanya. Sungguh tidak bisa diduga sebelumnya, ternyata Alpatrion merakit ulang Orion menjadi Optimus Prime. Yang hal ini sangat mengejutkan kelompok Ariel Bots. Alpatrion bahkan menyebutnya bahwa robot yang baru saja ia rakit ulang olehnya akan menjadi tentara pertama yang akan menyelamatkan seluruh kelompok Autobot dari kehancuran akibat ulah Megatron dan Decepticons. Selanjutnya ada Bumblebee. Bumblebee disini akan mengambil bentuk Seprolet Camaro klasik kuning. Seprolet Camaro adalah mobil yang diproduksi oleh General Motor Amerika di bawah merek Seprolet. Nah bro, menurut info yang saya dapatkan bahwa kabarnya mobil spotcar ini bakal disetup produksinya pada tahun 2024. Menurut alasan pihak General Motor, mereka berencana untuk memiliki 30 kendaraan listrik baru yang tersedia pada tahun 2025 mendatang. Dan berambisi menjadi karbon netral pada tahun 2040. Seprolet Camaro sepertinya akan dihentikan saat itu dan berpeluang digantikan dengan sedan berperforma listrik. Sedih banget kan bro, mobil aslinya bakal disetup produksinya. Semoga nantinya ada mobil baru yang menggantikan Bumblebee. Tapi bentuk dari Seprolet Camaro tetap menjadi mobil legend yang akan terus mengenang Bumblebee di dunia nyata. Cerita Singkat Bumblebee Bumblebee merupakan salah satu karakter terpaporit dari serial Transformer G1. Dengan tubuh yang kecil dan juga tangkas, Bumblebee banyak menjadi pembantu dan juga penyelamat dari tim Autobot. Warna kuning menjadi warna ciri khas dari Bumblebee ini. Fungsi utama dari Bumblebee sebenarnya adalah untuk menjadi Autobot muda yang harus mempelajari segala hal dan juga menghormati atasannya di Autobot. Walaupun ia memiliki tubuh yang kecil dan nyaris selalu terlibat dalam ancaman bahaya, tapi ia tetap memiliki jiwa semangat dan handal untuk mempertahankan bumi dari ancaman Decepticon. Bumblebee banyak membantu pekerjaan dari Optimus Prime dan kawan-kawannya untuk memberantas kejahatan. Ia mampu melaju sampai kecepatan di atas 250 km per jam jika berubah menjadi model mobil. Bumblebee merupakan salah satu karakter yang sering sekali tampil dalam seri Transformer. Nah, pada film Transformer Rise of the Beast 2022 mendatang, Bumblebee akan kembali untuk memberantas paksi teror cons. Selanjutnya ada robot Mirage yang akan mengambil bentuk mobil Porsche C, Porsche 900 N64. Menurut ceritanya di Cybertron, ia adalah salah satu anggota paling elit, dan ia jarang sekali terlibat antara pertarungan Autobot dan Decepticon. Ia juga sangat mencintai Cybertron, walaupun ia juga suka pada keadaan bumi. Mirage mempunyai keahlian untuk bisa menghilang atau bisa juga kita sebut dengan kemampuan teleportasi. Pada serial klasik Transformer, Mirage merupakan salah satu anggota tim Autobot asli yang ada di The Ark saat mereka bangkit kembali pada tahun 1984. Sebetulnya Mirage kurang suka dengan bumi, ia lebih menginginkan agar bisa kembali ke Cybertron. Meskipun ia jarang terlibat pertarungan, ia sempat memiliki masalah dengan Clip Jumper. Saat itu Mirage bermasuk untuk mengadu domba antara Decepticons dengan Insecticons. Ia lantas mencuri lencana Decepticons dan beberapa kubus Energon dari Insecticons. Di lain tempat, Clip Jumper melihat hal tersebut dan mengira bahwa Mirage telah menghianati dan berpindah ke Decepticons. Namun ketika Clip Jumper dan Mirage akan bertarung, mereka dipergoki oleh Insecticons. Dan bom SEAL berhasil menangkap Mirage. Singkat cerita, Mirage akhirnya dicuci otaknya dengan menggunakan Selebros SEALS. Kita tunggu saja ya bro, aksinya di Transformer Rise of the Beast. Selanjutnya ada Transformer Wheeljack. Di dalam film Transformer Rise of the Beast, Wheeljack akan mengambil bentuk mobil Volkswagen Kompi Coklat. Wheeljack adalah salah satu robot yang cukup keren karena berbagai alasan. Termasuk desain karakternya yang ikonik. Wheeljack digambarkan sebagai ilmuwan gila oleh rekan-rekannya di Autobot karena ia sering menemukan senjata dan barang baru untuk membantu serangan Autobot kepada Decepticons. Terkadang senjata-senjata buatan Wheeljack bisa membahayakan Autobot sendiri apabila senjata tersebut juga diincar oleh Megatron. Wheeljack merupakan satu dari sedikit Autobot yang bisa terbang dalam jarak yang cukup pendek. Ia bisa terbang dalam jarak 800 mile dengan menggunakan bahan bakar roket yang terdapat di bagian punggungnya. Ia juga memiliki kekuatan magnetik dan senjata roket yang berada di pundak bagian kanannya. Ia juga seorang jenius yang membangkang dan seorang yang suka mengotak atik. Tapi dia bukanlah seorang penemu yang sombong. Dia juga termasuk bagian dari Autobot. Wheeljack telah melakukan banyak hal keren selama masa hidupnya. Termasuk membangun atau membuat pasukan Dinobot. Sayangnya, ciptaannya akan hidup lebih lama darinya ketika kekuatan yang dimilikinya dibantai di film animasi Transformer. Kita nantikan saja ya bro, kehadiran Wheeljack di Transformer ke-7 ini. One Selanjutnya ada Arcee. Arcee merupakan salah satu komandan pemimpin dari grup Autobot. Ia merupakan seorang Autobot wanita dengan warna merah muda. Ia juga pernah diceritakan bisa berubah menjadi sebuah mobil di Cybertronian. Nah di film Transformer Rise of the Beast, Arcee akan mengambil bentuk motor Ducati 916. Arcee awalnya dirumorkan bakal muncul di film Transformer 2007 lalu garapan Mikhail Bai. Banyak penggemar yang sudah antusias menunggu kehadiran Arcee di film Transformer 2007 lalu. Namun karena fakta bahwa tidak ada cukup waktu dalam film untuk menjelaskan kehadiran robot perempuan ini. Ia pun dihilangkan dari skrip cerita dan digantikan dengan Ironhide. Meskipun pada saat itu Arcee tak jadi muncul di film Transformer 2007. Dan akhirnya 2009 lalu, Arcee sempat muncul di film live action Transformer meskipun scenenya tidak begitu banyak. Tepatnya di Transformer Revenge of the Violent 2009 lalu. Di sini Arcee menjadi trio Lady Autobot yang ditugasin ngelawan Decepticons. Di film tersebut ketiganya merupakan Autobot yang bisa berubah menjadi sebuah motor. Nah pada tahun 2022 mendatang karakter Arcee benar-benar akan dimunculkan kembali di film Transformer live action ini. Dan itu semua telah dikonfirmasi bahwa di film ini Arcee akan mengambil bentuk motor Ducati. Apakah kamu salah satu bagian dari fans robot Arcee? Silahkan berikan pendapatmu mengenai robot perempuan ini di kolom komentar. Kami tunggu ya. Nah bro itu tadi kendaraan para Autobot Transformer yang telah bocor kemunculannya. Bro mungkin video selanjutnya kita bakal bahas mobil yang digunakan Terrorcons ini. Beserta fakta robotnya. Kalau kamu setuju kita bahas Terrorcons lagi. Like video ini ya. Oke bro sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time. Sub indo by broth3rmax